Penyesalan saya ya, saya berbohong pada orang tua saya dan saya juga sudah mohon maaf dengan orang tua. Adapun apa yang sudah saya lakukan, orang tua sudah memaafkan. Kemudian yang satu lagi, saya bersama kawan-kawan saya untuk memenuhi kebutuhan daripada target-target untuk pendanaan. Terima kasih kerana menonton! Dan mencari bekal akhirat. Ikhwanifillah, kami doakan semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ditetapkan dalam iman dan islam sampai akhir khayat kita. Amin ya Rabbul Alamin. Nah Ikhwanifillah, kali ini kita akan membahas tentang berita terkini terkait pimpinan ponok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat, yaitu Bapak Panji Gumilang, yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh baris krim Mabes Polri. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam kasus penodaan agama dan telah ditahan oleh Polri sejak tanggal 2 Agustus yang lalu. Dan ini tentunya sesuai dengan harapan mayoritas bangsa Indonesia yang memandang bahwasannya Panji Gumilang ini jelas telah melakukan penyimpangan dan penodaan agama. Nah Ikhwanifillah, ada satu pengakuan mengejutkan dari Bapak Heru Kismanto yang ia adalah mantan pengawal pribadi Panji Gumilang. Dan beliau menyatakan bersyukur atas ditetapkannya Panji Gumilang ini sebagai tersangka oleh baris krim Polri. Nah berikut videonya. Hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh kabar reskrim. Boleh lebih dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya seribu atau dua ribu orang, ratusan ribu orang yang terkapar di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa Pak Heru? Korban-korban dari NIKW 9 ini. Semuanya telah dikorban oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. Di sini Bapak Heru ini menyatakan bahwasannya korban dari Panji Gumilang ini jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Yang mana mereka itu dimanfaatkan oleh Panji Gumilang ini untuk memperkaya pribadi, memperkaya diri. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan, seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang? Sampai Bapak tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal ponpes? Saya tahun 1993 mengenal, ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NIKW 9 ini tahun 1993. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartip, atau kalau bahasa di Indonesia, di RI-nya itu, tartip itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai pelurah, pelurah kojak selatan pada waktu itu. Kemudian, hanya beberapa bulan, saya ditunjuk, dipilih untuk dikirim ke Al-Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al-Zaitun itu, terlebih dulu kita diadakan pemeluncoan dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NIKW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung, serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya, program untuk pembuatan podok pesantren Al-Zaitun itu mulai berjalan. Selanjutnya, saya adalah pertama kali yang dikirim ke Al-Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al-Zaitun, tahun 1994 waktu itu. Kemudian, bagaimana sepak terjang Panji Gemilang selama itu ya, apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita, semuanya memang iya, memang benar. Kalau yang Anda rasakan, yang Anda terima apa? Yang saya terima. Yang saya terima, yang jelas itu, selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya, dan pikiran saya, saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Subhanallah ya, dipekerjakan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ya, sangat tidak manusiawi ya, diperas tenaganya. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Kemudian, ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam, diturunkan menjadi jam 11. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan dikala itu? Oh tidak, karena kita sudah didoktrin lebih dulu, kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NII itu. Poin ketiga itu adalah, saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya, itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NII KW9 itu, semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al-Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al-Zaitun, semua jamaah NII itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Pak Heru, bawa uangnya bagaimana waktu itu ke Al-Zaitun itu? Kalau masalah untuk membawa uang itu kan, itu suatu, ya itu proses pembayaran ya, pembayaran tanah pada awal untuk pembayaran tanah di Al-Zaitun pertama kali itu kan, kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening, kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening. Jadi kalau membayar tanah itu kan pakai uang cash, jadi uang itu dikumpulkan dari jamaah di seluruh Jakarta, Santero, dari Surabaya sampai dengan Bandung, itu semuanya kan menggunakan uang cash waktu itu. Nominalnya tidak sedikit itu kan Pak? Karungan. Karungan untuk pembayaran pembelian tanah itu memang itu metode zaman dulu memang seperti itu. Pak Heru, kalau pemirsa mendengar sekilas apa yang Bapak ucapkan, semuanya masih kategori wajar. Maksud kami apakah ada tindakan kriminal atas perintah Panji Gumilang yang Bapak maksud? Jangan sampai ini jadi tudingan sepiak tanpa bukti, Pak Heru. Yang didoktrinkan kepada Anda, yang menurut Anda tidak sesuai dengan syariat itu apa? Yang tidak sesuai dengan syariat itu ya mengajarkan bagaimana apa-apa yang di luar jamaah. Jadi kita itu di, setelah kita dimusadah itu menjadi anggota negara Islam Indonesia itu, kemudian jamaah yang berada di luar negara Islam Indonesia itu adalah kafir, halal. Artinya apa-apa yang dimiliki di luar dari jamaah NI itu dihalalkan. Untuk diambil? Untuk diambil. Itu yang bilang siapa Pak Heru? Kita sendiri yang melakukan kok, kita bohong dengan orang tua, kita mengambil hal orang lain. Tidak diserahkan oleh Panji Gumilang secara langsung, tidak. Ini ngeri sekali doktrin dari Panji Gumilang ini ya, kepada para pengikut atau jamaah NI ya. Ini ngeri sekali ini. Jadi orang yang di luar golongan mereka, itu dinyatakan sebagai orang yang kafir ya, atau halal, darah, dan juga harta bendanya ya, na'udzubillah. Tidak mungkin hal itu juga seperti itu akan, tetapi kita akan mempunyai pimpinan-pimpinan di setiap wilayah itu kan adalah pimpinannya masing-masing. Pada saat itu yang Anda ketahui, Panji Gumilang itu menjabat sebagai apa? Kalau memang kata Anda ada kaitannya di sini, kita butuh bukti juga Pak. Panji Gumilang adalah seorang imam negara Islam Indonesia, KW9. Jadi semua apa yang dilakukan oleh jamaah di teritorial itu, semuanya atas perintah imam negara Islam Indonesia. Setiap satu bulan, sekali itu turun yang namanya koror. Ya, di sini jelas dinyatakan bahwasannya Panji Gumilang itu adalah imam dari negara Islam Indonesia, KW9. Jelas beliau dinyatakan di sini ya. Kalau di Republik Indonesia, itu adalah kepres, keputusan presiden. Kalau di N.I. itu adalah namanya koror. Jadi, imam negara Islam Indonesia itu mengeluarkan koror, perintah, dalam satu bulan itu, apa yang diperintahkan oleh imam itu, itulah yang dilaksanakan oleh jamaahnya. Jelas namanya di sana, Pak? Ya, jelas. Siapa di sana, Pak? Abdul Salam. Dulu belum, Panji Gumilang namanya. Panji Gumilang adalah... Abdul Salam. Dan itu adalah Panji. Ya, Panji. Negara Islam. Abdul Salam, Panji Gumilang, Abdul Ma'arif, ya itu. Pak Heru, ada penyesalan mungkin? Tadi ngobrol sama Mas Taufik, ada kisah di Jakarta yang mungkin paling fatal yang pernah Anda lakukan dan sampai sekarang berbekas, Bapak. Penyesalan untuk Anda? Yang pertama, penyesalan saya ya, saya berbohong pada orang tua saya, dan saya juga sudah mohon maaf dengan orang tua. Ada pun apa yang sudah saya lakukan, orang tua sudah memaafkan. Kemudian, yang satu lagi, saya bersama kawan-kawan saya untuk memenuhi kebutuhan daripada target-target untuk pendanaan. Ikhwanifillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu'alam bisawab. Semoga Allah SWT berikan kepada kita Taufik Hidayah untuk sedang-sendang mengikuti kebenaran. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.